Intro Yo what's up guys welcome back to my channel eggy4z Oke guys so kali ini kita akan memasuki moment spesial Dimana kali ini channel kita sudah mencapai 60 ribu subscriber So this is the special event for 60 ribu subscriber guys Bam Intro 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 Ini kali ini channel eggy4z212 sudah mencapai 60 ribu subscriber Berarti tinggal 40% lagi langkah kita menuju impian kita bersama ya So jadi gue berharap di kali ini di channel yang udah semakin berkembang ini Kita jadi lebih semakin memperkerat yang namanya kekompakan kita Dan yang paling penting satu hal deh gue minta Akhir-akhir ini gue melihat banyak banget yang toxic banget dari channel gue ya Terutama di kolom-kolom komentar Dikarenakan beberapa request kalian banyak yang belum gue jalani Ya wajar request kalian tuh banyak gak hanya 1-2 ya Jadi harap bersabar gue mohon bagi kalian yang belum kesampaian Dan bagi kalian juga yang requestnya belum terkabul Gue minta mohon agak bersabar dikit ya Karena kita juga berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang udah request oke Oke so jadi kali ini gue waktu itu ada memberikan kalian kesempatan untuk berkarya ya Dimana kalian gue suruh untuk buat salah satu meme tentang Ultraman ataupun tentang gue Dimana nanti di spesial 60 ribu subscriber ini kita akan review bersama oke So jadi waktu itu gue udah cek di email gue Dimana waktu itu udah banyak diantara kalian yang udah nge-send beberapa meme yang gue rasa cukup menarik Dan yaudah kita langsung aja deh di meme yang pertama ini kita akan lihat bersama-sama ya Oke so jadi berikut ini adalah meme dari Ultraman Nexus oke So jadi si Nexus ini kerasukan sama Dark Zagia Jadi si Dark Zagia ini itu apa tuh di atas tuh ada Junius Blue sama Dark Mephisto Jadi dibilang oi Nexus sadar woy yang jelas yang jadi pertanyaan ada Dark Mephisto Tapi yang gue tau Dark Mephisto biasa masih gak terlalu jahat sih Kalau dibandingkan dengan Dark Mephisto Zwei ya oke Dan disini ada Ultraman Cosmos dia bilang lah kenapa itu si Nexus Lalu dibilang sama si Dark Mephisto tolongin dulu si Nexus dirasukin Dark Zagia Oke si Raman Rohani bismillahirrahmanirrahim Ini pasti terinspirasi dari gue nih kata-kata si Raman Rohani nih Sebenernya sih enggak ya si Raman Rohani itu sebenernya udah lama banget sih Sebenernya yang sumber dari si Raman Rohani itu bukan dari Ultraman Cosmos Tapi dari Ultraman Tarou ketika dia meme yang dia megang ember gitu ya Oke ini lumayan ya oke So next berikutnya ada meme ini siapa lagi dah Bang mau gak jadi pacar aku aku cantik loh Oh gah jijik gue Ya itu gue ya memang pernah gue ngomong gitu sih 10 menit kemudian bang gimana kalau sama aku pacaran mau gak Wah mau nengah bang mau buju buset apa anda ini Gue disangka naksir sama Ultraman Hehehe salah besar lu Kalau tadi lu kasih gambar-gambar-gambar cewek Cakup baru gue bilang mantap but it's okay Lu udah berusaha untuk menghibur gue Tapi ya kita bagaimanapun kan harus menghargai kerja-kerja dan karya seseorang ya oke Oke ini gue lumayan dah untuk memang kalian ya oke ya So next berikutnya kita ada Ya disini ada gambar Ultraman 3 Dada gue sakit bang gara-gara gak dikasih duit THR Ya lu umur berapa Kalau lu Ultraman 3 tuh sebanyak yang bilang juga kalian Ultraman 3 tuh merupakan salah satu Ultraman yang paling tua Jadi dia yang paling tua masih dapet THR Aduh gila Sedangkan gue aja yang udah umur segini gak dapet THR lagi Yang ada lu yang ngasih THR ke orang Hehehe BTW ini kocak sih Salah satu Ultraman favorit gue Dibilang dada gue sakit bang gara-gara gak dikasih duit THR Yang sabar ya Gue juga gak dapet kok Kita senasib Lu favorit gue Gue yang memfavoritkan juga gak dapet tuh Ya asal kita senasib ya buat Ultraman 3 Oke next Berikutnya Ya ini diambil dari salah satu cuplikan video ketika gue lagi main game Ultraman ya Tidak akan kubiarkan Jat Nih ini sumpah nih yang ngirimin gue gambar gini nih Memang udah di screenshot dari video gue nih Niat banget nih Sampai mungkin dia udah ngelontonin video gue semua nih Sampai tau kelakuan gue kalo di channel tuh seperti apa ya Oke nice banget loh Lu betul-betul stalker gue nih Atau jangan-jangan penggemar rahasia gue kali ya Oke next Berikutnya Ya ini salah satu dari kalian ada yang ngirim post meme ini di email gue Ya kalo boleh jujur Meme ini adalah buatan gue sendiri dan ini ada gue taruh di Instagram gue Mungkin diantara kalian ada yang comot ya Gue gak tau Gue disini gak mau sebut namanya siapa yang udah comot meme ini Tapi gue jelaskan lagi bahwasannya ini adalah meme buatan gue dan ini udah di Ada di screenshotnya ada di IG gue oke Sejahat-jahatnya Dagzagi dia tuh gak pernah ngomongin Nexus dari belakang Jadi kalo ada temen kami yang ngomongin kamu dari belakang berarti dia lebih jahat daripada Dagzagi oke So Ultraman aja masih bisa gitu Dia biar kata jahat tapi dia gak ngomongin orang Sesungguhnya orang yang nusuk dari belakang atau yang ngomongin dari belakang Itu merupakan orang yang lebih jahat daripada Dagzagi oke Itu quote dari gue Kalo kalian gak percaya ini merupakan sumber dari Instagram gue Kalian bisa langsung cek aja di Instagram gue oke Oke next berikutnya ada meme ya Ini gambar Ultraman Taro sama si Kotaro Higashi human hostnya oke By the way buat Bang Egi happy road to 60k subscriber Thank you banget ya buat yang udah nge-send meme Ultraman Taro nya BTW gue rala dikit itu harusnya happy 60 subscriber aja Gue usah road to 60 subscriber Karena road to 60 subscriber itu kan dimana kita lagi perjalanan menuju ke 60 ribu subscriber Tapi ini kita kan udah meraih 60 ribu subscriber oke But anyway thank you buat yang udah nge-send meme nya ini oke Next berikutnya Ya naik Black King Nah ini baru greget Turun gak lo kata si Black King Ya disini ada gambar si Ultraman Orb Dimana dia naikin si Black King ya Karena kalo menurut gue Ultraman itu gak cocok naik kuda Kuda aja si mana ya Kalo Black King yang dinain ya lebih greget lagi gitu Karena gak semua manusia bisa naikin Black King gitu ya kan Cuma Ultraman yang bisa Lagi pula selain Black King ya kalo bisa Yang paling greget apalagi monster Ultraman ya Mungkin kayak Gomorrah Red King itu baru greget juga sih Black King gue rasa gak terlalu buruk lah But anyway good job buat yang udah buat meme nya ini ya Gue terhibur sekali oke Oke next berikutnya Wow what's this Oke ini ada salah satu gambaran farat ya Dari salah satu dari kalian Gue gak tau siapa Dimana ini dia Kayaknya ini dia buat gambarnya ini Dengan menggunakan pen atau aplikasi apa nih ya Betulnya keren banget loh Suka gue oke So jadi ini mungkin Nah mungkin bagi kalian juga yang sering tanyakan Kapan gue buat yang namanya merchandise Nah mungkin dari gambar ini Gue bisa terinspirasi untuk bikin merchandise Untuk channel lagi for Z ya Anyway thank you banget satu fanart nih Gue suka banget dengan fanart yang satu ini Walaupun ini bukan meme Gue kan sulewa kan kalian buat meme Tapi kalian ada yang kirim fanart ke gue ya Terima kasih banget yang udah kirim fanart Fanart bagus Gue suka banget dengan fanart ini oke Oke next Ya ini ada yang ngecomot foto gue dari instagram Dan dijadiin meme Oke memang gak salah Waktu itu gue ada bilang Coba kalian buat meme dengan tema ultraman Atau tema tentang gue ya Jadi disini ada meme Waktu itu nih gue lagi di Turki Di salah satu pemandangan bebatuan ya Lihat tuh jodoh gue Batu Berarti lu samain jodoh gue sama batu Oh siap Oke oke Jadi Bukan berarti istilahnya gini Batu tuh gak selamanya bisa menyesalkan gitu ya Dimana batu itu mengajarkan kita untuk selalu kuat gitu Karena batu itu keras Tapi bukan berarti menjadi kepala batu gitu Ngomong apa sih Oke 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 next Ya ini ada gambar Ultraman Apa nih ya Ultraman manga ya Ultraman yang versi anime oke Ini kalau gak salah ini bagian dimana yang menginspirasi Apa tuh yang Apa istilahnya bisa dibilang ya Yang high definition atau Yang sesuai idenya yang paling cemerlang banget gitu Yang atas itu gambar Versi komik Yaitu versi komik itu biasa-biasa aja Kalau misalnya kita rincikan ya Kemudian yang kedua itu Gambar animenya Nah gambar animenya Inspirasinya udah mulai Wow udah mulai sedang gak sedang Jadi yang atas itu yang masih kecil Yang sedang yang kedua itu sedang Nah yang paling bawah itu gambar Ultraman nyata Tapi mukanya kok gitu banget Itu Ultraman Jack tuh ya Jadi inspirasinya kok Oh tinggi banget gitu Jadi kalau menurut gue sih seperti itu ya Memang gue sering banget sih ngeliat gambar-gambar yang Brain gini Gambar otak gini Dimana dia nanti menginspirasi Atau ide yang cemerlang atau gimana gitu lah Kurang lebih seperti itu oke Oke next Berikutnya Breaking news Cepat lo bet Ultraman pake power bank Liputan sembilan Ultraman berharap masyarakat Tak mempermasalahkan Arah Kabel colokan Lukata dia pake power bank itu Bisa tetep biru gitu Lampunya gak tinung-tinung gitu Lampunya color timernya gitu Ya gak gitu juga sih Memang sebenarnya pada cerita original ya Ultraman itu sebenarnya gak bisa bertahan lama di bumi ya Dia itu hanya maksimal bisa bertahan di bumi itu selama 3 menit aja Karena kekuatan Ultraman di bumi itu Istilahnya dia Gak bisa terlalu lama menghadapi atmosfer yang ada di bumi gitu lah kurang lebih Karena dia kan makhluk planet lain bisa dibilang ya planet M78 ya Walaupun gak semua ada dari planet lain ya Istilahnya maksudnya gak semuanya dari luar angkasa Ultraman itu Kadang beberapa kan ada juga Ultraman yang memang berdasarkan dari bumi ya Contoh kayak Ultraman Gaia, Ultraman Agul, Ultraman Victory Karena itu kan memang asalkan dari bumi Tapi rata-rata kalau kita tahu Ultraman itu memang rata-rata dari luar angkasa sih Oke next berikutnya Disini ada gambar Mebius, Ultraman Jack dan juga Ultraman Zero Mungkin kami dianggap sebagai animasi buat bocah Tapi tetap tujuan kami mengelindungi orang yang kami sayangi Oh siap Ini salah satu contoh kata-kata yang paling gue suka nih oke Ya di Indonesia sendiri memang udah minim banget sih yang suka sama Ultraman Kadang bocah zaman sekarang aja pun gak banyak gitu yang tahu Ultraman Dan yang paling gue keselin nih orang-orang dewasa nih Banyak banget bilangin orang yang udah dewasa era sekarang ini masih nonton Ultraman Lu kayak bocah aja lu nonton Ultraman lu nonton Ultraman Padahal zaman kecilnya sendiri juga nonton Ultraman gitu Jadi gue agak kesel gitu Jadi istilahnya kenapa dia bisa tahu Ultraman Kenapa dia bisa bilang kalau Ultraman itu tonton anak kecil Otomatis dia kecilnya pasti juga nonton Ultraman Tapi dia sekarang udah dewasa justru dia yang melupakan Ultraman gitu Karena dia gak sadar di masa kecil dia dulu Ultraman lah yang telah memberikan masa kecil dia yang bahagia itu ya Oke Anyway thank you banget yang udah buat kirim meme ya Oke next kita ke yang berikutnya Oke disini ada Ultraman Leo ya Jadi disitu Ultraman Leo berkata Mungkin waktu itu suburaya lagi ngantuk Mungkin maksudnya seperti ini kali ya Dia bilang mungkin waktu itu suburaya lagi ngantuk Dimana waktu itu mungkin ada beberapa episode Ultraman yang mungkin agak ngawur ceritanya Memang kalau gue lihat ada beberapa episode Ultraman yang agak ngawur sih Di episode dari Hexie Generation lebih tepatnya tuh sejak Ultraman Rook waktu itu ya But anyway nanti kita tunggu aja deh lanjutan dari Ultraman Taiga ya Yang bakalan tayang sebulan lagi ya oke Jadi nanti gue harap semoga suburaya gak ngantuk lagi dalam membuat ceritanya oke Oke nice meme deh dari Ya pokoknya disini gak tahu dah gue dari siapa aja ini Karena udah gue ambil dari email gue semua Jadi kita redup sama aja oke Oke next happy 60 ribu subscriber EG4Z Bang EG pahlawanku Waduh lu berlebihan bro Jangan begitu ya disini dia ambil foto gue yang lagi sama Ultraman 3 ya oke Anyway yang masih sering tanya kenapa gue bisa ketemu sama Ultraman 3 Ini waktu itu di salah satu event Bolt 4G ya Sekarang Bolt 4G udah punah ya Udah gak Ini lagi udah gak buat Apalagi itu namanya Udah gak produksi lagi Jadi sekarang ini itu waktu itu tahun 2016 lebih tepat ya Dimana di launching Bolt 4G ini Mereka mendatangkan kostum Ultraman 3 official dari Jepang ya Jadi waktu itu gue sempet foto bareng dan bersalaman langsung dengan Ultraman 3 di event Bolt 4G oke Sebenernya ini merupakan salah satu momen langka bagi gue ya Sebagai YouTuber content creator yang pecinta Ultraman oke Karena gak untuk zaman sekarang ini bisa foto bareng sama Ultraman itu udah kecil banget gitu kemungkinannya Apalagi di sekarang ini untuk cosplayer sendiri aja gak banyak gitu sih Cosplayer yang bercosplayer menggunakan kostum Ultraman gitu Karena diminimikan karena di bagian budget daya Karena budget untuk buat kostum Ultraman itu gak begitu murah oke Sangat mahal untuk buat kostum apalagi detail mirip seperti aslinya ya Oke next berikutnya Ekspresi lu ketika kemarin dapet uang THR banyak Mantap Iya oke ini dari gak tau dari siapa lah pokoknya Gue gak ada sebut nama kalian disini semua Jadi gue ambilin langsung dari email gue Jadi disini ada ekspresi Ultraman Dina Kemarin dapet uang THR banyak Mantap oke Seperti yang gue bilang Kalau jempol gue kurang gede Jempol Ultraman Dina lebih gede buat lu Oke siap oke Oke thank you banget Dan berikutnya ada dari Ya ini dari siapa nih gak tau ya Dari tadi gue sebut-sebut Dari aja jelas-jelas gue gak ngapain ya oke Gambar Ultraman mbah sambil pegang selancar Berselancar lumayan lah Ya sekarang gini bro Kalau Ultraman selancaran di laut Mau bagaimana coba Manusia aja berselancar di laut aja Udah makan banyak tempat Kok nol lagi Ultraman Jangan-jangan pun Lagian gak ada gitu laut Dalamnya sedalam tinggi Ultraman Kok setinggi Ultraman Dalamnya ya Semua manusia biasa udah tenggelam di lautan luka yang mendalam Gitu ya kan Parah banget ini mah Yang pentingnya Kalau misalnya mau selancar Jangan dalam bentuk Ultraman yang gede lah Karena Ultraman itu kan gede yang kecil gitu Memang sebenernya Kalau yang gue tau Ultraman itu bisa berubah jadi Bentuk normal manusia biasa sih Tapi hanya ada beberapa seri Ultraman aja Dia menunjukkan bahwasannya Ultraman itu bisa berubah menjadi bentuk Ukuran manusia normal gitu ya Oke next berikutnya Raih impianmu di 2019 Silver play button di depan mata Egy4Z 60 kasus Tidak semudah itu rekan Nge-hat lagi gue Zeperion Kosen loh Sehat Oh Keren Ya ini kreatif ya Ini salah satu dari kalian Kalian yang betul-betul kreatif banget Dimana waktu itu dulu gue pernah suruh kalian buat yang namanya fun art Tapi kalian malah ngirim meme ke gue Dan ini gue suruh bikin meme Tapi kalian kirim fun art ke gue Tapi kali ini gue suka dengan fun art kali ini Dimana ini dia gambar dengan tangan dia sendiri ya Bisa kalian lihat sendiri dari Dia foto dari kertas ini Di kertas digambar kemudian di fotonya sendiri oke Jadi ini adalah salah satu fun art untuk gue Dimana dia bilang Raih impianmu di 2019 Silver play button di depan mata Insya Allah bisa kita raih ya Yang penting satu Doakan semoga gue tetap sehat-sehat selalu Dan gue akan selalu bisa buat kalian terhibur kembali Oke Oke next berikutnya Berikutnya Ada Belial sama Noah nih Mengalahkan para Ultraman itu Easy 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 Kemudian ada Ultraman Noah Help my beard Nani Oh Gue ngerti Gue ngerti Disini maksud si Belial itu adalah Dia itu bisa Bahwa Haksana bagi dia semua Ultraman itu bisa dikalahkan gitu Karena mudah bagi dia Tapi dia memang salah satu Ultraman yang licik Gue bilang sih Belial ini Dan dia itu Gak bisa mengalahkan yang namanya Ultraman Noah Karena Ultraman Noah merupakan Ultraman yang terkuat di dunia ya Kalau menurut dari story ya Oke Nice banget deh Jadi Belial itu bilang Bosennya semua Ultraman itu bisa dia kalahkan Tapi Dia melupakan Noah gitu Noah itu adalah salah satu Ultraman terkuat yang gak mungkin bisa dikalahkan oleh Belial ya Mungkin bagi kalian yang ingin tahu ceritanya Kalian bisa nonton Ultraman Zero Revenge on Belial Oke Oke next Happy 60 ribu subscriber Egy4Z212 Semoga tetap berkarya setiap hari ya Amin Insyaallah ya Gue juga berusaha akhir-akhir ini untuk aktif lagi setiap hari di channel ya Dimana setiap hari gue harus bisa upload satu video oke Terutama dengan request kalian Yang dimana minta kalian supaya gue mainin kode keras lagi Ya terutama ini kode keras nih Kode keras lagi naik daun banget nih kayaknya di channel gue nih oke Jadi Ultraman jadi agak sedikit terlupa kan rasanya ya oke Tapi bukan berarti gue gak bakalan main Ultraman lagi ya Bagi kalian yang mungkin tunggu-tunggu request kalian yang lainnya Sabar aja deh gue bilang lah Yang penting satu Kalian jangan banyak tuntut dan jangan terlalu toxic di komentar ya Kalau ada yang toxic gue agak warning dikit sama kalian ya Kalau kalian toxic di channel gue Jangan harap gue bakal turutin permintaan kalian oke Tapi ya sudah lah Mungkin karena Mungkin ada gak sebenarnya gak seharusnya lagi sih Mungkin sekarang gue harus baca komentar kalian Kalau misalnya komentar kalian toxic seperti itu ya Oke next berikutnya Ada Ultraman Jeet ini ya Ultraman Jeet Royal Megamaster ya Kalau gak salah nama Fomel Oke Dia berkata sungguh terlalu ya Maunya jangan sungguh terlalu doang Tapi ya udahlah Sungguh terlalu itu gak ngerti gitu Bahasannya tentang apa gitu Ya istilahnya mungkin Kalau misalnya seperti ini dibilang ya Sungguh terlalu Anak-anak jaman sekarang tuh masih gak doyan Dan gak tau apa itu Ultraman Nah itu baru keren Sayangnya kalau sungguh terlalu gitu aja Jadi sebenarnya gini sih Sungguh terlalu ini masih bisa kita sambungkan dengan kata-kata yang lain Kalau untuk meme seperti ini ya Oke ya Anyway thank you buat yang udah ikut partisipasi di meme kali ini ya Oke Oke masih ada nih kayaknya ya Oke next Ya berikutnya ada apa nih Perawan 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 janda Pilih mana Aku atau dia Waduh Jid Hubungannya apa perawan sama janda Gak tau gue Oh maksudnya gini kali ya Perawan itu kan memang Istilahnya Ultraman Mbah itu kan memang Ultraman paling tua Tapi dia belum ada pernah Belum ada punya anak gitu Belum ada punya keturunan Sementara si Belial Dia itu adalah ayah dari Jid ya Tapi kenapa dia bilang janda Harusnya kan Duda Perawan atau Duda kali itu baru cocok Tapi memang bener juga sih Ultraman Mbah yang merupakan generasi pertama Sampai sekarang dia belum punya keturunan Malah sekarang yang ada keturunan itu Ultraman Taro Anaknya Anak El Taro Itu Ultraman Taiga Ya anyway ya Udahlah Thank you banget lah Buat yang udah kirim ya Oke next Oke Jepang Pikiran gue Ultra Seven Pikiran temen gue Lolikon Iya 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 Ada nih Kadang-kadang ada yang seperti ini Kadang kalau misalnya kita ditanya Yang sama temen Misalnya kita Istilahnya hobinya tentang Jepangan lah gitu Apa yang lu pikirkan tentang Jepang Nah Jepang itu Misalnya kalau untuk Toko fans itu Pasti mereka memikirkan tentang Kamen Rider Ultraman Kemudian Super Sentai Nah sementara kalau yang suka anime Pasti berpikirnya tentang Naruto Sensei ya Surat Online Pokoknya beberapa anime gitu lah Dan mungkin ada beberapa Wibu-wibu sana yang suka dengan Waifu virtual mereka Oke sejujurnya kalau gue sendiri Gue dibilang Wibu Ya Wibu juga Dan ada juga waifu gue ya Siapa waifu gue Coba kalian tebak sendiri Oke bagi kalian yang udah sering Nontonin channel gue Pasti kalian tau siapa waifu gue Oke Oke next berikutnya Ya Naik sepeda Biasa aja Oke biasa aja mah Ultraman Karena kalau Ultraman naik sepeda Itu sebenarnya Mumen langka juga Nah yang jadi pertanyaan Ini gambarnya Burem banget bro Lo kasih ke gue Jadi jelasnya cuma ditulisan aja gitu Di gambarnya jadi agak gelap Apa Burem gitu ya Tapi kalau gue liat dari gambarnya disini Ultramannya itu Color timer kenapa merah Apa dia lama Kesakitan gitu Naik sepeda lama-lama gitu Oke lah kalau begitu So next berikutnya Gak apa-apa dah Yang penting berduit Ini gambar gue pasti dicomot dari Instagram gue Ya siap Jadi Ini sebenarnya ini untuk ngeki haters gue sih Gak tau nih gue Siapa yang kirim Tapi ini sebenarnya tujuannya untuk ngeki haters gue Ibarat kata Ya terserah lo mau komen apa Lo mau toxic di channel gue Lo mau komen yang jorok-jorok di channel gue Lo komen ya gak apa-apa dah Yang penting gue dapat banyak duit gitu Ya istilahnya Apapun yang kalian komentari tentang gue Lo mau jelek-jelekin gue Komentar lo tuh udah memberikan sumbangan buat gue gitu Udah memberikan rejeki buat gue Makanya disitu gue sering bilang Di balik pahit deh komentar netizen Pasti sal terselip yang namanya rejeki anak sole Siap Oke next Berikutnya Ini gambarnya kecil banget nih Kenapa Ultraman ini Berubah menggunakan coklat kacang Kenapa tidak guna susu coklat Apaan gue gak ngerti Ini gambar Ultraman nice ya Gue belum nonton Ultraman nice sih Jadi mungkin gue gak begitu tau Mungkin bagi kalian yang tau Tentang maksud dari meme ini Coba kalian kasih komentar di bawah Nanti kasih tau ke gue ya oke Oke next lah Oke habis ya Jadi itu semua meme dari Ultraman Yang udah kalian kirimkan ke gue Dan ada beberapa yang Gue rasa Cukup ini sih cukup menghibur gue Dan gue yang paling suka itu sama yang fun art itu tadi Dimana memberikan gue inspirasi mungkin Kalau seandain nanti gue akan buat sesi yang namanya Penjualan merchandise Dan kalian juga tanya Ada merchandise apa nanti Di channel IG4Z Mungkin gue akan Memberikan satu Masukan juga ya untuk itu ya Oke anyway guys Untuk Spesial 60 ribu Sampai disini dulu ya Gue juga Maaf banget sama kalian Udah 2 hari ini Gak aktif Weekend video dikaren Kepala gue lagi sakit banget nih Karena cuaca di Medan Lagi panas Panas Dan lagi pula Sedikit informasi Untuk kalian nih ya Bagi kalian yang didomisi Di Bandung Dan juga Jakarta Tepatnya nanti Tanggal 20 dan 21 Itu gue akan ada Di Bandung ya Untuk lokasi dimana Kalian stay tune aja Tunggu dimana Di Instagram gue oke Dan nanti di tanggal 22 Dan 23 Juni 2019 Gue bakalan datang Ke Enichisai Event Cosplay Di Blok M Jakarta Oke Dan selanjutnya nanti Di tanggal 24 kembali Gue akan kembali ke Bandung lagi Bagi kalian mungkin Yang mau meet up dengan gue Dari Domisili Bandung Kalian nanti Stay tune aja Di Instagram gue Kapan nanti gue akan Kasih tau gue Gue di Bandung ya Yang jelas nanti Tanggal 20 21 Itu gue ada di Bandung Nah tanggal 22 23 gue ada di Jakarta Dan tanggal 24 kembali Nanti gue ada di Bandung lagi Oke So jadi mungkin itu aja guys Untuk video kali ini Thank you for watching Semoga kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa kasih like Comment Dan juga subscribe Dan yang paling penting Dari itu semua adalah Ingat Apapun yang terjadi Teruslah berkarya Untuk mencapai impianmu Mungkin sampai sini aja Happy 60 ribu subscriber Dan semoga kita tetap Terus berkarya Sampai kita bisa meraih Impian kita bersama Well oke guys See you again Di next episode video Yang berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax